Intro Sekarang saatnya kita merasakan hidangan Chef Zul Silahkan para dewan juri Chef Zul, bisa dijelaskan kepada para dewan juri untuk hidangan anda ini Ya, hidangan ini main course yang inspirasinya dari mie Aceh Jadi ini yang saya bilang mie Aceh dengan Kobe Jadi saya ingin menyajikan sesuatu yang mungkin tidak banyak orang berpikir untuk melakukan Pairing semacam ini Eggnya itu ada sebagai hollandese Dan yang di tengah itu adalah daikon yang saya masak dengan mirin Mie Aceh dengan bumbu mie Acehnya Dan di atasnya ada jamur enoki Yang saya goreng Kemudian diletakkan di dalam nitrogen Dan itu ada shallot yang dimasak dengan cuka Jadi seperti acara bawang merah yang ada di mie Aceh Silahkan The steak bisa cook baik sekali Pastan untuk saya kurang al dente Tapi rasa benar-benar Aceh ya Dan inokinya itu sangat menyenangkan sekali Karena kelihatan kayak abon Tapi bukan abon Dan hollandese juga cukup Smelt dengan steaknya Terima kasih Silahkan Ini pertama kali aku cobain mie Aceh Jadi aku sangat excited dan sangat suka flavor-flavornya Sebenarnya saya suka dish ini Tapi menurut saya Gak cocok di satu piring gitu Kayak steaknya sendiri adalah sebuah dish Dan mie Aceh sendiri ada sebuah dish Tapi kalau sekarang saya mix mie nya dengan saus hollandese nya Saya sangat-sangat bingung gitu Jadi saya sebenarnya suka dish ini Tapi kalau dipisah Gak kalau digabung Saya 100% setuju dengan Marissa Seperti tadi Kalau dimakan satu-satu Aku suka Tapi kalau dicampur Menurut saya tidak cocok sama sekali Saya pribadi balik lagi tidak suka Hollandese juga Aku tidak suka terlalu sour Menurut saya Tapi kalau saya makan satu-satu Aku senang Dicampur kami begini Simply too much Kebanyakan rasa jadi satu Oke Keduaan selanjutnya Chef Zul Thank you Waktu Marissa sama Matteo bilang Ini dish yang satu enak Yang satu enak Jadi kayak dua dish gitu ya Sebetulnya apa yang saya coba lakukan itu Memang expected seperti ini I try to do something yang Jarang orang lakukan gitu Silahkan para dewan juri Chef Zul Ya Bisa dijelaskan kepada para dewan juri Untuk hidangan terakhir Anda Ya Ini yang saya ambil inspirasinya Dari pisang goreng Kalau ditanya dimana pisang gorengnya Itu pisang gorengnya yang di coat Dengan dry coconut Dan di dalamnya ada cream cheese Ada tempe Ada komponen tempe disitu Ada santan kelapa Dan ice creamnya pun dari coconut ice cream Yang bentuknya seperti Coral itu adalah mint Saya campur mint, telur, tepung, dan gula Kemudian yang berbentuk tanah itu adalah coklat Dengan almond Dan sedikit garam Ya udah itu aja Untuk saya It's too complicated I like less And simple Tapi itu memang Inovative Karena kita siap itu kan selalu innovative Kadang-kadang It's fail It's not the plate Kadang-kadang succeed Thank you sir Silahkan Aku sangat setuju Jadi kalau pertama kali Kita melihat plate-nya Jadi kita yang way to start Ada terlalu banyak warna Terlalu banyak elemen di atas piringnya sendiri Dan Again Kalau dicoba sendiri Sendiri Enak Tapi Again Kalau digabung semuanya Kurang cocok Kurang pas Jadi kalau saya ambil semua elemen satu persatu Dan taruh di atas sendok saya Saya bingung ini sebenarnya apa gitu Dan itu juga keliatan dari visual platingnya menurut saya Kalau saya simpel sekali untuk explain ini Presentasinya Seperti Papan pelukis Tapi Kalau pelukis gambar Yang jadi Memponya Starnya Itu adalah lukisannya Bukan papannya Jadinya Seperti Marissa bilang Terlalu banyak rasa Balik lagi kebanyakan rasa Cuma satu yang saya suka dari sini adalah Kontrasnya antara Manis sama garamnya Itu bagus sekali Itu Kasih saya Extra feeling Ya Feeling yang Sangat Enak Di dalam mulut Dan presentasinya Menurut saya Berantakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kertikan dan masukan Saya terima Baik itu buru Baik itu Menurut saya Agak sedikit nonsense Cuma Itu tidak akan berubah Saya tidak akan berubah Karena sebagai seorang chef Menurut saya Kita perlu punya sedikit idealisme Lewan juri, silakan untuk memberikan penilaian.